Ya, pemirsa mulai akhir September, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mulai memberikan subsidi kuota internet gratis bagi para pelajar. Kuota internet gratis diberikan selama 4 bulan bertujuan menunjang siswa untuk melakukan belajar daring. Sayangnya, hingga kini masih banyak siswa yang belum menerima kuota internet tersebut. Terima kasih. Kuota internet terbagi menjadi dua, yaitu kuota belajar untuk mengakses aplikasi pembelajaran tertentu yang menunjang kegiatan belajar daring dan juga kuota umum untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi internet. Pemberian kuota gratis cukup menunjang pembelajaran daring, namun sayangnya pemberian kuota gratis belum dirasakan merata bagi seluruh orang tua siswa. Saat ini saya berada di salah satu rumah orang tua murid yang berada di kawasan Bintara, Bekasi, Barat. Dan saya akan mencoba berbincang terkait kuota data internet gratis ini. Selamat siang, Ibu. Ibu siapa? Nama panjang Ibu, Bu? Saya dengan Ibu Sandra Pratiwi. Ibu Sandra. Ibu, ini boleh dijelaskan dulu, Ibu memiliki anak berapa, kelas berapa saja? Anak saya ada tiga orang. Yang satu duduk di kelas 10, SMU Perguruan Rakyat Mondok Lapa. Yang nomor dua di depan saya ini kelas 6 SD di SDN 05 Malaka Jaya Duran Sawit. Dan yang ketiga ada di kelas 2 SD sama di SDN 05 Malaka Jaya Duran Sawit. Oke, dan apakah ketiganya sudah menerima kuota data internet gratis dari pemerintah? Untuk anak saya yang SD, kelas 6 dan kelas 2 sudah terima, Mbak. Ibu Mirsa, seperti demikian wawancara saya dengan salah satu orang tua murid yang nyatanya masih ada anak murid di beberapa sekolah yang belum menyentuh kuota internet gratis dari pemerintah, sehingga ini bisa menjadi catatan penting untuk pemerintah. Kemudian dapat kami informasikan, Kemendikput masih akan memberikan subsidi kuota data internet gratis ini hingga Desember 2020 mendatang. Dari Kota Bekasi, Refi Kasibarani, Mas Turi, INews, Melaporkan.